Maroko adalah negara pegunungan di barat Afrika Utara yang terletak di seberang selat Gibraltar Spanyol. Negara ini berbatasan dengan Al-Jazair di timur dan tenggara, sahara barat terletak di selatan, samudera Atlantik terletak di barat, dan laut Mediterania terletak di utara. Maroko dengan ibu kota Rabat adalah satu-satunya negara Afrika dengan paparan pantai di samudera Atlantik dan laut Mediterania. Penduduk Maroko yang kini didominasi orang Arab adalah keturunan Spanyol yang melarikan diri dari Reconquista saat penaklukan kembali semenanjung Iberia oleh Kristen pada abad ke-15. Orang Maroko mewakili sebagian besar populasi Afrika Sub-Sahara, dan keturunan mereka sekarang tinggal terutama di Oasis Selatan dan di kota-kota besar. Maroko adalah satu-satunya negara monarki di Afrika Utara yang menggunakan sistem monarki konstitusional dengan parlemen yang dipilih. Selain sebagai panglima tertinggi militer, kebijakan luar negeri, dan urusan agama, Raja Maroko memiliki kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah, sedangkan kekuasaan legislatif dipegang pemerintah dan dua lembaga parlemen, Majelis Perwakilan Rakyat dan Majelis Anggota Dewan. Maroko pernah menjadi provinsi paling barat Kekaisaran Romawi. Maghribi, yang dalam bahasa Arab adalah Barat, dinamai setelah penaklukan Arab di Afrika Utara pada akhir abad ke-7 Masehi, dan mayoritas penduduknya memeluk Islam. Kerajaan Maroko sempat menikmati pengaruh politik yang meluas di luar wilayah pesisir. Upaya orang Eropa untuk membangun pijakan permanen di Maroko yang dimulai pada akhir abad ke-15 sebagian besar ditolak, tetapi negara itu kemudian menjadi subjek politik kekuatan besar pada abad ke-19. Maroko dijadikan protektorat Perancis pada 1912, namun memperoleh kembali kemerdekaannya pada 1956. Kebanyakan orang di Maroko adalah orang Arab dan Imazigen, atau campuran keduanya. Sebagian besar Imazigen tinggal di daerah pegunungan di negara itu, daerah perlindungan yang panjang tempat mereka dapat melestarikan bahasa dan budaya mereka. Beberapa orang adalah keturunan orang Spanyol yang melarikan diri dari penaklukan kembali Kristen abad ke-15 di Semenanjung Liberia yang dikenal sebagai Reconquista. Perdagangan dan perbudakan membawa populasi besar orang Afrika subsahara ke Maroko, dan keturunan mereka sekarang tinggal terutama di Oasis Selatan dan di kota-kota besar. Yahudi merupakan minoritas yang cukup besar sampai pertengahan abad ke-20, ketika, setelah berdirinya Israel dan dimulainya konflik Arab-Israel, banyak yang merasa harus meninggalkan negara itu, sebagian besar berimigrasi ke Amerika Utara dan Selatan, Eropa, serta Israel. Islam adalah agama resmi negara, dan sebagian besar orang Maroko adalah Muslim Sunni dari Ritus Malik. Sejak abad ke-17, dinasti Alawit, keluarga kerajaan telah berkuasa, mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi Muhammad. Karena garis keturunan kenabian mereka, Muslim Maroko menghormati keluarga kerajaan. Seperti di banyak negara Islam lainnya, Sufisme mengklaim penganutnya dan bentuk-bentuk agama populer, termasuk pemujaan terhadap para wali dan kunjungan ke makam dipraktikan secara luas di sini. Hukum di negara Maroko memberikan kebebasan warganya untuk memeluk agama sesuai keyakinan mereka, namun hanya sedikit non-Muslim yang tinggal di negara tersebut. Hanya ada beberapa ribu orang Yahudi yang masih tinggal di negara itu, dan tidak ada penduduk Kristen asli di sini. Bahasa resmi yang menjadi bahasa nasional Maroko adalah bahasa Arab, yang diajarkan di sekolah-sekolah dan dituturkan oleh 2 per 3 populasi yang ada di Maroko. Bahasa Amazigh dikenal dengan Tamazigh, menjadi bahasa resmi pada tahun 2011. Bahasa tersebut dituturkan oleh sekitar sepertiga dari populasi setelah dilestarikan di kantong Amazigh. Tamazigh diajarkan di sekolah-sekolah, dan banyak imazighen berbahasa Arab. Bahasa Spanyol digunakan secara luas, dan bahasa Perancis adalah bahasa sekunder yang penting. Bahasa Inggris juga semakin banyak digunakan. Sementara itu, penduduk berbahasa Tamazigh dibagi menjadi 3 kelompok etno-linguistik yaitu orang Rif, atau Rifian dari Pegunungan Rif, orang dari Atlas Tengah, dan orang dari Atlas Tinggi dan Lembah Sous. Meskipun ada perbedaan dialek, kelompok ini dapat memahami satu sama lain. Ketika kamu mengunjungi Maroko, kamu tidak boleh melewatkan untuk mengunjungi Istana Bahia yang terkenal. Ini adalah lokasi bersejarah di Marrakech dari abad ke-19. Istana Bahia memiliki struktur istana kokoh yang masih dibangun dengan gaya Maroko. Ada banyak halaman istana besar yang menjadi lokasi foto yang bagus di sini. Lalu ada Jardin Majorele yang berada di Marrakech, sebuah taman hias yang memadukan budaya Maroko dan Perancis dalam desainnya. Museum senia Saint Laurent yang artistik tidak boleh dilewatkan selain taman yang indah dan asri. Tentu bagi wisatawan mancanegara, Masjid Hassan II juga harus jadi daftar ketika menyambangi Maroko. Masjid Hassan II di Casablanca adalah salah satu masjid paling terkenal di Maroko. Bangunan masjid ini memiliki desain art deko kuno yang sampai saat ini masih terjaga keindahannya. Selain itu, halamannya yang sangat luas dan terbuka memberikan kesan kompleks masjid yang megah. Sementara, untuk wisata kuliner, jangan lupa untuk menikmati hidangan Mereivisa. Hidangan terkenal ini adalah hidangan tradisional dari Sahara Barat. Domba, bawang merah, bawang putih, kaldu sapi, minyak zaitun, dan bahan lainnya digunakan untuk membuat rebusan hangat ini, yang biasanya disajikan untuk kelompok orang yang lebih besar. Daging domba dicampur dengan minyak zaitun, bawang putih, dan bawang bombay hingga sayuran menjadi lunak dan daging domba berwarna kecoklatan. Secara tradisional, Mereivisa disajikan dengan roti sederhana yang terbuat dari tepung, air, dan garam. Dagingnya sering disajikan secara terpisah dari kaldu, yang dituangkan di atas roti. Lalu ada kalinte, roti jalanan tradisional Maroko yang berasal dari Tangier. Ini biasanya dibuat dari kombinasi tepung buncis, telur, minyak zaitun, garam, air hangat, dan saus harissa atau jintan tanah. Sebelum dipanggang dalam oven batu bata, biasanya dalam wajan yang dalam, adonan harus halus dan sedikit dingin sebelum dilakukan pemanggangan dalam oven. Setelah dipanggang, bagian atas kalinte diolesi minyak dan harus berwarna coklat keemasan dan diglasir. Kalinte biasanya disajikan dalam bentuk irisan persegi panjang dan diberi taburan jintan atau harissa sebelum dikonsumsi.